Muhammad Wildan Tamami, seorang pelajar kelas 12 SMA Negeri 1 Ponrogo. Siapa sangka di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Wildan mampu menerahkan prestasi yang sangat membanggakan untuk orang tua, sekolah, hingga negara. Betapa tidak, putra kedua dari dua bersaudara pasangan Muhammad Zainuri dan Suprapti, warga Desa Melarak, Kecamatan Melarak, Ponrogo ini mampu diterima di tiga kampus ternama di dua negara, yakni Singapura dan Kanada. Bahkan tiga kampus yang menerima anak seorang perangkat desa yang tinggal di perdesaan ini juga tidak main-main. Masing-masing memiliki peringkat tinggi di dunia, mulai dari Universitas Nanyang dan Universitas Toronto di Singapura dan The University of British Columbia. Saya mendapatkan tawaran untuk studi di Universitas di luar negeri, di dua negara, yaitu di Singapura dan Kanada. Yang pertama itu saya mendapatkan kesempatan studi di University of British Columbia, yang kedua itu di University of Toronto, dan yang ketiga itu di Nanyang Technological University. Terus sekarang pilihan kamu jatuh di mana? Pilihan saya sekarang saya memilih yang di Nanyang Technological University. Di Singapura itu? Iya. Nggak nyangka ya, dulu kayak nggak pernah kepikiran buat kuliah di luar negeri dapat beasiswa gitu. Nah, terus ya pas awalan saya dapat tawaran beasiswa itu ya cukup kaget gitu. Itu akan prestasi medali emas KSN bidang kebumian dan juga absolute winner di ajang ini. Wilidan ini pada mata pelajaran ujian nasional itu dia termasuk pararel satu. Jadi pada mapel bahasa Indonesia, matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris, itu dia pararel satu untuk jurusan IPAN. Kalau di semua bidang, Wilidan ini ranking tiga. Rencananya Muhammad Wilidan akan berangkat ke Singapura pertengahan bulan Juli. Sementara saat ini, Wilidan tengah berkonsentrasi les bahasa Inggris agar mudah berkomunikasi saat berada di Singapura.